Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita persiapkan diri kita dengan mohon pertolongan dari Tuhan. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari tadi Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami. Dan sekarang kami bersama-sama kembali akan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang roh putus, membuat kami agar kami fokus, membaca, mendengarkan, memahaminya, juga melakukannya dalam kesadaran kami Tuhan. Selamat malam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Teruskan Itu. Dan bacaan akan terambil dari 2 Timotius 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai Engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan Engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan dia memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharlah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Termasuk Vigelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengharuniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Ephesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh makota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan daud, itulah yang kukeritakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal diri ini. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kevasikan. Perkataan mereka menjeler seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merosak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan menterainya ialah, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, tidaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia diguduskan, dipandang layak untuk dipakai tuanya, dan setiakan untuk siap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakep mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan, syukur pada Allah. Salam kasih, salam sejahtera buat kita semua saudara. Kita senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu beserta. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita merenungkan bagaimana umat Kristen abad pertama menyampaikan kepada seluruh dunia berita tentang Kristus? Pikirkan pencapaian yang sangat mengagumkan itu. Mereka tidak memiliki telepon atau talkshow, fotokopi atau telegram, tidak ada overhead proyektor, titipan kilat, dan mikrofon. Mereka melakukannya tanpa kaos obong Kristiani atau konser Kristiani, tanpa papan iklan atau stiker, dan tanpa traktat atau televisi. Bagaimana mungkin hanya dengan begitu sedikit sarana dapat membuat perbedaan begitu besar saat itu. Dan banyak orang dengan sangat banyak sarana hanya membuat perbedaan begitu kecil sekarang ini. Saudara yang dikasih Tuhan di era teknologi kita sangat mudah untuk kehilangan wawasan tentang sifat injil yang begitu intim. Kita condong berpikir bahwa kita produktif selama kita memiliki komputer canggih yang dapat mengadakan ibadah penyembahan yang rapi. Namun kita tidak boleh lupa kebenaran yang sangat penting ini. Iman Kristen berkembang dengan cepat dan bertumbuh sangat baik melalui hubungan pribadi. Apakah rencana Tuhan Yesus untuk mencapai dunia dengan kabar baik dan kasih serta pengampunan Allah? Dia memilih murid-murid dan mencurahkan kehidupannya kepada mereka. Rasul Paulus melakukan hal yang sama. Dia mengajarkan kepada Timotius semua yang diketahuinya. Kemudian mengajarkan Timotius untuk membawa berita itu dan menyampaikannya kepada pria dan wanita yang dapat diandalkan. Yang kemudian akan berkawajiban untuk menyebarkannya kepada orang-orang dalam hidup mereka. Dengan melipat gandakan berita itu pengaruh yang kuat dari Injil bertambah. Namun itu hanya dapat terjadi bila yang pertama kita mau diajar dan yang kedua kita mau membagikan kepada orang lain kebenaran-kebenaran yang telah kita pelajari. Mari saudara kita pertimbangkan untuk memulai suatu pelajaran Alkitab dengan beberapa sahabat yang dapat diandalkan yang akan rela menyampaikannya kepada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik ketika kami boleh melihat masa lalu betapa luar biasanya pekabaran Injil pemberitaan kasih dan anugerah Tuhan tanpa sarana-sarana yang memadai di dalam kesederhanaan namun berkembang begitu pesat dan luar biasa. Sesungguhnya saat ini ketika teknologi begitu berkembang pesat inilah waktunya dan momen bagi kami semua untuk bisa juga menyebarkan kabar Injil kabar sukacita pengampunan dan keselamatan dari Allah ini kepada sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu Tuhan pakailah kami supaya kami tidak hanya menggunakan media hanya untuk kepentingan dan kesukaan semata namun kiranya kami juga memakainya untuk alat mengabarkan kasih setia pengampunan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi dunia berkati kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara yang dikasih Tuhan era teknologi, era informasi berkembang begitu pesat kiranya semua media yang kita miliki kita juga pakai untuk memuliakan dan mengabarkan Injil kasih setia Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati